Saudara sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait keabsahan penetapan tersangka dan penahanan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan oleh Komisi Pemeratasan Korupsi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Karen menilai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah Setidaknya ada beberapa pokok gugatan yang dibacakan kuasa hukum memohon Mulai dari penyidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka error in persona Tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan melanggar hak asasi manusia Pengadaan liquefet natural gas atau LNG merupakan tindakan korporasi hingga kerugian negara yang belum jelas Karen Agustiawan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi pengadaan LNG pada 2011 sampai dengan 2021 Yang merugikan negara sekitar 2,1 triliun rupiah Dengan pokok-pokok alasan bahwa 1. Penyidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka error in persona 2. Penyidikan dan penetapan tersangka dan penahanan tidak sesuai dengan hukum hak asasi manusia, hak asasi legalitas dan teraturan perundang-undangan 3. Bahwa pengadaan LNG merupakan subokporasi dan terakhir kerugian keuangan negara untuk pasti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!